JETAK SEVENTINE Dan memenangkan chip 25 juta dolar Lapang Lalu Andi berkata Aku sudah menang 25 juta dolar Berarti aku boleh ikut di permainan poker nanti Husam sang bandar kasino sempat terdiam Dan berkata Orang yang punya 25 juta dolar Boleh ikut bermain Selanjutnya Digerarlah pertandingan judi poker terbesar Yang taruhannya puluhan juta dolar Nah disini Andi mengawasi dulu Serta menyuruh rekannya Steppen menindak lanjutkan kamera CCTV di atas Karena itu sangat berbahaya bagi semua penjudi Lantas Steppen pun menampar dirinya terlebih dahulu Walhasil hancurlah semua kamera Pengintai kartu penjudi Hingga membuat Husam sang bandar jelas keterengertir Karena alat di kupingnya rusak Basah Kemudian permainan dimulai Dan kartu-kartu dibagikan ke masing-masing Namun disini si ahli sihir taikun Memakai kekuatan mata keranjangnya Untuk melihat kartu-kartu semua penjudi lain Jack Wajik Delavan Scope Dan King Scope Lalu taikun mencoba untuk melihat kartu si Andi Tetapi Andi terlebih dulu tahu Dan menutup kartunya Serta mengecop pergerakan taikun Intip terus Sampai matamu bintitan Nih kamu ini Nggak bisa Lantas Andi pun menahan tertawa Oh iya guys Disini Husam sang bandar adalah rekannya taikun Selanjutnya Andi mengajak membuka taruhan 3 juta dolar di awal Mungkin karena ia mendapatkan kartu bagus Husam tersengeh Lalu dua orang penjudi pun memilih untuk melakukan full Tetapi tidak untuk pria ini Dia memilih ikut Lantas kemudian giliran Husam Ternyata dia juga ikut Sontak 9 juta dolar pun dia taruh di atas meja Kartu-kartu lanjut dibagikan kepada masing-masing Mereka sangat berharam mendapatkan kartu urutan terbaik Di permainan poker lalu si pria tak ingin kalah dengan menambah taruhan 2 juta dolar Mendengar hal itu Husam pun menambahkan lagi menjadi 5 juta dolar Sontak pria hilang kundu dan langsung melakukan full Nah cam lawan Tersisalah tinggal Andi dan Husam by one Walhasil dengan kerennya Andi pun langsung membuka kartunya yaitu plus Nah karena Andi sendiri yang mendapatkan kartu bagus Ia pun memenangkan permainan di ronde pertama ini Singkat kisah setelah menemukan celannya Andi lah terus saja mengalami kemenangan beruntun Dan juga Husam juga selalu menang di setiap ronde per ronde Jadi bisa dipastikan Andi dan Husam lah yang menominasi permainan Dan pada akhirnya satu persatu penjudi disana Tekor dan memilih mundur dari permainan Rungkat bosku pulang lah Nami ni nunggu di rumah Berhentilah penjudi nih Lantas terjisalah Husam dan Andi Dirasa dua pemain saja tidak seru Lalu Husam mengajak Taikun untuk membantunya berjudi Beserta Andi juga memanggil Steppen dan mengajaknya berjudi melawan Husam dan Taikun Setelah mereka berdua diskusi permainan telah dimulai Seperti biasa kartu-kartu sudah mulai dibagikan kepada mereka berempat Saat Taikun hendak mengintip kartu Andi dan Steppen langsung menghindar dan menutup kartu dengan erat Begitu juga Taikun Nah berhubung ceritanya masih panjang Alang kebaiknya lanjut di next part Jangan kemana-mana tetap di next video Ah, caput